Ya Terima kasih jazulullah khair atas pertanyaannya Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Memang berat ya Karena Nabi SAW yang mengatakan Matarak tu fitnatan Ba'di asyadda ala rijali Minanisa o kamakal aku tidak pernah meninggalkan Fitnah Setelah aku meninggal Yang lebih berat bagi laki-laki kecuali Wanita Jadi fitnah terberat laki-laki adalah Wanita atau fitnah lawan jenis Begitu juga Nabi mengatakan Takutlah dan berhati-hatilah Kepada dunia dan berhati-hatilah Kepada wanita Padahal kita tahu wanita adalah bagian dari dunia Tapi kenapa disebutkan lagi Karena benar-benar Menakutkan fitnah syahwa tersebut Atau fitnah lawan jenis Lalu Nabi mengatakan Fa'inna awwala fitnati Bani Israel kanat finnisa Dan ketahui lah bahwa Fitnah pertama yang dialami Bani Israel Itu dari wanita Dan saya ingin bertanya Bani Israel orang pintar atau orang bodoh Orang pintar Terti mereka Jadi jangan merasa aman dengan ilmu agama kita Merasa aman dengan pengajian kita Lalu kita meremehkan fitnah ini Hati-hati Bani Israel orang pintar Orang alim Mereka punya ilmu Mereka mengenal Nabi SAW sebagaimana mereka mengenal Anak-anak mereka Itu dalam masalah dunia kita tahu Bahwa salah satu etnis Tercerdas adalah Bani Israel Tapi kena fitnah wanita Dan Nabi mengatakan Aku tidak mengetahui Pihak manapun Yang bisa menghilangkan Aku tidak pernah mengetahui Pihak manapun yang bisa menghilangkan Akal sehat laki-laki yang perkasa Kecuali kalian Wahai wanita Jadi bayangkan Wanita itu bisa menghilangkan Akal sehat laki-laki yang perkasa Jadi memang ini luar biasa Dan sebaliknya pun juga demikian Fitnah syahwat Wanita ke laki-laki Atau laki-laki ke wanita Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Bagaimana Atau apa yang harus kita lakukan Yang pertama Manfaatkan Waktu dengan baik Fa'idha farab tafansab Apabila anda telah selesai Allah berfirman dalam insyirah Dan apabila anda selesai Mengerjakan sebuah amalan Maka lanjutkan ke amalan berikutnya Jangan berikan waktu kosong untuk syaitan Memberikan Visualisasi-visualisasi Yang seranah di hadapan kita Jadi Sibukkan diri kita Dengan ketaatan Dengan ibadah Dengan bertakur Kepada Allah SWT Itu yang pertama Yang kedua Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Bermunajat kepada Allah Minta Pertolongan Kepada Allah SWT Iyakana abudu wa'iyakana sta'in Udu'uni astajib lakum Surat Ghafirat 60 Minta kepadaku Aku akan kabulkan Minta kepada Allah Agar Allah menurunkan syahwat kita Bisa mampu mengontrolnya Dan menjaganya Dan menyalurkannya Di cara-cara yang dihalalkan oleh Allah SWT Berdoa Berdoa Dan berdoa kepada Allah Yang ketiga Bergaul dengan orang-orang soleh Orang-orang yang bisa menjaga dirinya Yang tidak terkontaminasi Dengan fitnah syahwat pada saat ini Dan juga Orang-orang soleh yang Dia bisa menasihati kita Jika kita tergelincir Dia bisa Membangkitkan semangat kita lagi Ketika kita terjatuh Bergaulah dengan orang-orang Seperti itu Dan batasi Komunikasi kita dengan Lawan jenis Percuali ada Keperluan dan ada hajat Dan yang Perlu kita camkan Solusi terakhir Tidak lain Tidak bukan Adalah menikah Ya ma'asyarah syabab Manistata aminkumul ba'a Fal yatazawwaj Wahai para pemuda Barang siapa Dari kalian yang sudah mampu Maka Menikahlah Jadi Menikah Fa'innahu Sesungguhnya Itu Lebih bisa menundukkan Pandangan kalian Dan menjaga kemaluan kalian Dan Nabi mengatakan Fa'innah miastatia Kalau anda tidak mampu Fa'alaikum bisawm Atau fa'alaikum bisawm Kalau kalian tidak mampu Maka kalian wajib berpuasa Mohon maaf Kalian hendaknya berpuasa Jadi kalau tidak mampu nikah Puasa Jadi puasa Puasa Nabi Daud Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya